Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi keyakinannya Menjadi kemudian gerak dakwahnya Terhembus di setiap kemudian Helaan nafasnya Dan menjadi kebanggaannya Maka adalah sesuatu yang sangat aneh Bila seorang muslim sangat anti dengan perkataan La ilaha illallah muhammadur rasulullah Dan sangat alergi ketika melihatnya Tapi dia merasa baik-baik saja Ketika melihat simbol-simbol keyakinan yang lain Simbol-simbol kelompok yang lain Simbol-simbol kemudian Yang justru harusnya dia benci Malah kemudian dia tidak ada masalah dan malah membilannya Orang-orang seperti ini Tidak ada yang lain yang layak disematkan kepadanya Kecuali mereka adalah orang-orang yang munafik Mereka mengetahui kebenaran Tapi mereka justru menolak kebenaran itu Mereka mengetahui kebenaran Tapi mereka justru lari daripada kebenaran itu Mereka berbuat kerusakan Lalu mengatakan bahwa mereka berbuat kebaikan Mereka berbuat keburukan Namun mereka merasa memperbaiki Mereka-mereka inilah yang kita perlu pertanyakan Sebenarnya apa yang sebenarnya mereka yakin dalam diri mereka Sehingga mereka membanggakan Justru simbol-simbol selain Islam Justru mereka membanggakan dan mereka tidak ada masalah Ketika dengan pemikiran-pemikiran selain Islam Tapi begitu pemikiran-pemikiran Islam yang mengemuka Maka mereka tidak ridho Begitu pemikiran-pemikiran Islam yang didakwahkan Maka mereka mulai kepanasan Begitu pemikiran-pemikiran Islam yang disampaikan Maka mereka mulai merasa bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres Maka mereka bergerak ingin menghancurkan gerakan-gerakan Yang justru mendakwakan ajaran-ajaran Islam Teman-teman sekalian Inilah yang kita rasakan Inilah yang kita kemudian lihat ketika Kasus persekusi di berbagai daerah Khususnya persekusi-persekusi dakwah Yang dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang Sebenarnya kecil Tapi mereka bertindak seolah-olah besar Dan ada kemungkinan besar juga Mereka didukung oleh penguasa yang sekarang Kenapa kita bisa katakan begitu? Karena memang ketika mereka yang melakukan apapun Penguasa tidak bergerak Penguasa tidak melakukan satu tindakan-tindakan Justru yang terjadi adalah Pembelan-pembelaan secara tidak langsung Bahkan pembelan-pembelan secara langsung Akan tetapi Apabila suatu gerakan ini dilakukan oleh orang-orang Yang dianggap bertentangan dengan penguasa Karena mereka ingin memperjuangkan aturan-aturan Islam misalnya Maka gerakan-gerakan ini segera dilabel dengan gerakan-gerakan radikal Gerakan-gerakan ekstrim Dan gerakan-gerakan misalnya Contoh gerakan-gerakan pro-khilafah transnasional dan seterusnya Ini yang bisa kita lihat juga pada kasus persekusinya Ustadz Somad Di beberapa daerah yang sekarang sedang ramai dibicarakan Menarik ketika Pagi tadi saya juga menyaksikan ada seseorang yang diwawancarai Saya pikir Saya pikir semua tidak perlu lagi dikasih tahu ini dari Dari golongan mana Dari kelompok mana Tapi menarik yang dikatakan Apa yang dikatakan Kami menolak kedatangan Ustadz Somad di Jepara Karena kami merasa bahwa ini akan membawa suatu ketegangan Kami membawa ini akan membawa suatu kericuhan dalam bidang publik Kenapa? Dianggap bahwa kajian-kajian Ustadz Somad Seperti yang sudah-sudah senantiasa ditunggangi oleh HTI Ditunggangi Hizbut Tahrir Ini sudah kita bahas Silahkan di cek di video-video belakang Tentang bagaimana Tuduhan terhadap HTI menunggangi segala macam gerakan Dia katakan Contoh misalnya ditanya sama yang mewawancarai Apa yang menyebabkan Anda mengatakan bahwa HTI menunggangi acara tersebut Dia katakan Di pecinya ada tulisan La ilaha illallah Lalu kemudian di bajunya ada tulisan La ilaha illallah Kami tidak suka itu Pertanyaannya adalah Sebenarnya agama Anda ini apa sebenarnya? Sampai Anda Sampai mereka ini Merasa sangat takut dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Lucu luar biasa Nah kenapa? Karena ini adalah kalimat syahadatnya Yang membedakan antara Yang bukan muslim dengan muslim adalah syahadat Pengucapan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Saking orang-orang muslim membanggakan ini Maka di Turki itu hampir di seluruh masjid Ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mereka melukiskannya dalam kaligrafi Menuliskannya dengan sebuah skill yang terbaik yang mereka miliki Mereka lakukan apapun Untuk membuat kalimat ini terasa indah Dipajang kemudian di dalam masjid-masjid Untuk menunjukkan identitas Seperti yang sudah kita sampaikan Setiap keyakinan Setiap kelompok itu punya simbol Maka simbolnya orang muslim Adalah kalimat syahadat Kalimat takbir Kalimat tahmid Kata-kata Allah itu sendiri Itu adalah kemudian kalimat kita Bagaimana mungkin seorang muslim Lalu kemudian merasa aneh Merasa alergi dengan Kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kalau andaikan setiap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Lantas diidentikan dengan HTI Baper amat Bawa perasaan banget Gitu kan ya Lah kenapa? Dari dulu itu Banyak sekali kemudian Yang sudah memakai kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu identitas umat muslim Bahkan Di dalam sholat anda juga mengucapkan itu Lantas apakah dikatakan bahwa Dia terindikasi HTI Ini adalah sesuatu kalimat yang sangat lucu sekali Sangat lucu sekali Lebih lucu lagi Diucapan oleh orang muslim Pakai peci Lalu mengatasnamakan Ormas Islam Dan hebatnya Merasa sok paling NKRI Wah Luar biasa Sedangkan Sudah disebutkan dalam Pembukaan undang-undang Atas berkat rahmat Allah Allah adalah Tuhannya orang Islam Allah adalah Kemudian Tuhan pencipta semesta alam Dan Allah yang memerintahkan Kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ada banyak di masjid Di keranda mayat Lalu lantas apakah kemudian keranda mayat itu Terindikasi HTI Ada banyak lagi di Dulu kemudian justru Sebelum ada TNI Itu kemudian Calon-calon Calon-calon TNI ini Bakal TNI ini juga sama Mereka juga menggunakan Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi artinya Ini juga sudah tidak aneh Di dalam orang-orang Indonesia Ya harusnya bukan orang Indonesia saja Semua Muslim harusnya tidak merasa aneh dengan Kalimat syahadat mereka sendiri Kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sudah berapa kali saya sebut kenapa Saya sangat nge-fence dengan kalimat ini Saya ceritain sedikit teman-teman sekalian Saya masuk Islam tahun 2002 2001 saya masuk ke IPB Lalu kemudian setahun di Dharmaga Eh sorry maaf Setahun di Baranang Siang Lalu kemudian Pas semester ketiga awal Saya pindah ke Dharmaga Di Dharmaga itu Saya sekosan sama teman-teman Muslim Yang mereka baru pengajian Mereka baru tahu tentang bendera ini Bendera ini adalah Kalimatnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Namanya Ar-Royah Yang berwarna hitam Lalu kemudian tulisannya berwarna putih Bertuliskan kalimat Tauhid Berdasarkan hadis yang sudah sering saya sebutkan Kanat Kanat Royah itu Sallallahu alaihi wasalam Saudah Sesungguhnya Royahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ini berwarna hitam Sesungguhnya kemudian Panjinya itu juga berwarna Ada yang berwarna putih Bendera yang ada yang berwarna putih Bertuliskan apa Maktubun alaih La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Artinya ini sudah merupakan Sesuatu yang umum diketahui Maka ketika Saya melihat bendera Ar-Royah itu Yang dipegang oleh teman saya Yang dijadikan sebagai simbol kos-kosan waktu itu Saya dan teman-teman saya yang Muslim Kita sepakat Oke namanya Ar-Royah Lalu saya bilang Tolong jelaskan kepada saya Apa artinya Ar-Royah itu sebenarnya Lalu mereka bilang Oh ini adalah sebuah panji Rasulullah Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ketika berperang Saya bilang Keren banget Ketika saya melihat kemudian Suatu bendera hitam Tegas sekali Kemudian warna itu tegas sekali Bertuliskan dengan yang lebih tegas lagi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Saya gak bisa baca sih pada saat itu Cuma bagi saya Keren banget Ini sangat estetik sekali nih Ini sangat artistik sekali nih Lah kenapa? Ini luar biasa sekali nih Ini sangat jelas Sangat keren Lalu saya bilang Spontan Saya bilang pada teman-teman saya Waktu itu yang Muslim Saya bilang Kalau saya bawa bendera ini Lalu kemudian mati berperang bawa bendera ini Kayaknya saya merasa sangat keren banget Sangat Wah hype banget lah Kira-kira begitu ya Wah keren banget pokoknya Itu saya belum Muslim loh Artinya yang belum Muslim aja Bisa merasakan bawa bendera ini keren Gak tau kenapa Ya mungkin karena Rasulullah yang milih Dan ini kalimat memang bukan kalimat sembarangan Ini memang kalimat yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ila yaumil kiamah Sampai nanti yaumil kiamat Ini tetap akan kemudian Ada kalimat nih Bahkan Ini adalah kalimat yang kita ini adalah Hidup dengannya Kalimat yang kita pengen mati dengannya Dan kalimat yang tentu saja kita pengen bangkit lagi dengannya Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tega-teganya Anda mengatakan bahwa ini adalah Justru bagian daripada radikalisme Indikasi daripada terorisme Indikasi daripada ekstrimisme Yang saya pertanyakan Anda itu nyebut atau tidak sebenarnya Yang saya pertanyakan adalah Anda ini sadar atau tidak Atau ada sesuatu yang lain yang menghalangi akal sehat Anda Untuk mengatakan bahwa Anda menolak kajian satu ustadz Satu ulama hanya karena indikasi seperti itu Tanpa Anda tahu sama sekali kemudian isi kajiannya apa Hanya kekhawatiran, kekhawatiran, kekhawatiran Anda melanggar hak kaum muslimin Dimana mereka harus kemudian di prasangka baik Mereka kemudian harus kemudian disambut dengan baik Anda melanggar banyak sekali Demi kata-kata apa? Demi NKRI Sebenarnya NKRI mana yang kemudian Anda bela? NKRI mana yang kemudian Anda ketahui? Lalu kemudian sok merasa bahwa Anda yang paling memiliki NKRI dan seterusnya Ini arogansi-arrogansi yang merupakan hasil daripada kemunafikan-kemunafikan tadi Yang sekarang dipertontonkan di depan publik Yang ini harus kemudian kita sikapi Sebagai bagian daripada sekularisasi Penjauhan umat daripada Islam Umat senantiasa tersistemasi akan dijauhkan daripada Islam Sehingga ujung-ujungnya mereka dipaksa ridho dengan segala sesuatu yang berbau selain Islam Yang lebih menarik lagi Orang-orang yang sama mereka justru membela simbol-simbol yang tidak islami Secara fikih, secara akidah Seharusnya mereka mencintai kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Dan tidak berperasangka buruk dengannya Mencintai pemikiran-pemikiran Islam yang didakwahkan Tapi yang terjadi sebaliknya Mereka justru melindungi simbol-simbol yang lain Bangga menyanyikan lagu agama-agama lain Bangga ikut serta dalam ibadah-ibadah agama yang lain Bangga untuk membela tokoh-tokoh agama yang lain Tanpa ada sedikit pun kecurigaan Bahkan bangga duduk berdampingan dengan para penjajah Ingat, duduk berdampingan dengan para penjajah Bukan untuk menasihati Bukan untuk kemudian menghalangi perbuatan penjajahan itu Tapi untuk tertawa Barang-barang kemudian senyum Barang-barang mengiakan kemudian ide Ini yang mereka lakukan Pertanyaan saya Anda masih percaya dengan orang-orang seperti ini? Anda masih menaruh keyakinan pada orang-orang seperti ini? Yang dengan agamanya saja Justru mereka Melakukan perlawanan, pembangkangan Dengan Allahnya saja Mereka tidak setia dengan apa yang disana oleh Allah dan Rasulnya Apakah Anda masih berharap banyak pada orang-orang seperti ini? Bagi saya tidak ada masalah Bagi saya tidak ada masalah sama sekali Yang saya lakukan adalah karya, karya dan karya Dan kita sibuk kemudian untuk memahamkan orang Tentang pentingnya kitabullah sunnah Kita sibuk memahamkan orang Akan perlunya Al-Quran dan sunnah diterapkan dalam kehidupan kita Karena kita meyakini Apapun yang Allah turunkan bagi manusia Pasti adalah yang terbaik Sederhana logikanya Kalau saya diciptakan oleh Allah Maka Allah yang paling tahu tentang diri saya Kalau Allah menciptakan dunia ini Maka Allah yang paling tahu dan paling berhak dengan dunia ini Maka tidak ada satupun yang lebih berhak daripada Allah Untuk menentukan apa yang terjadi di dunia ini Dengan aturan apa dunia ini harus kemudian diatur Dan bagaimana cara pengaturannya Siapa yang harus mengaturnya? Tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahuinya Sekali lagi salam saya buat teman-teman yang masih fobi dengan kalimat La ilaha illallah muhammad rasulullah Kita tidak peduli berapa banyak kitab yang sudah anda baca Kita tidak peduli dari mana anda dilahirkan Kita tidak peduli dari mana anda kemudian jebolannya Yang kita lihat sekarang adalah keberpihakan terhadap Islam Keberpihakan terhadap umat Maka itulah yang nanti akan dihisap Yang dihisap adalah apakah anda mencintai agama ini Atau anda lebih mencintai yang lain yang lebih besar daripada agama ini Apakah Allah dan Rasulnya adalah urutan pertama dan kedua Ataukah ada yang lain yang lebih besar daripada Allah dan Rasul Dan itu yang paling sering anda sebut Apakah Allah dan Rasul yang paling sering anda sebut Ataukah yang lain Apakah Allah dan Rasulnya menjadi alasan anda melakukan segala sesuatu Ataukah yang lain yang lebih anda sering jadikan sebagai alasan Jangan-jangan itulah kecintaan anda Jangan-jangan itulah sesembahan baru anda Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton